. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwan afwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan tukang Nyimak. Untuk kesempatan saat ini mari bersama-sama kita menyimak video dialog pendeta Saipudin Ibrahim dengan Rudy Yohanes. Mereka berdua menanggapi pertanyaan dari Julius Sitolol melalui telpon seputar Al-Quran. Lalu Saipudin Ibrahim menjawab dengan lantang dia mengatakan bahwa, ilmu-ilmu itu diciptakan untuk membuat supaya orang Islam itu sibuk sendiri dan makin sibuk baca Al-Quran yang makin goblok, makin bodoh, tetapi saya belajar Al-Kitab makin cerdas, makanya saya pintar, saya ini bisa mengalahkan pintarnya si Rudy Yohanes. Ujar Saipudin Ibrahim dan disambut tawa oleh Rudy Yohanes. Ihwan Afwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama simak video ini. Ingat jangan di skip supaya tidak gagal paham. Ini ada anggota ini ya yang mau naik maksudnya subscriberku katanya sudah kangen sama Pak Sepudin ini bincang-bincang. Halo Julius Itholol, ini palsu lho Pak, namanya aja Julius Itholol itu, karena Julius ini katanya moment sniper Pak Udin, tapi kalau ini bukan Julius yang moment sniper Pak, ini penggemar kita Bapak juga ini. Halo Julius Itholol, mikrofon hidup kan? Halo Julius? Iya, makasih Pak atas kesempatannya Pak. Ini Pak Udin lagi Pak Saipudin masih ada, silahkan bertanya atau apalah ngobrol-ngobrol gitu. Enggak, tadi malam kan saya lihat ini Pak Saipudin. Apa? Pengacara... Apa pengacara NGC kan bilang, Katanya cerita tentang Pak Saipudin 300 ayat itu kan sudah ditayangkan sebelum Pak Udin ke Amerika ya Pak ya? Iya, benar. Jadi menurut kesimpulan dia memang itu diskenariokan Pak. Emang kalau dulu waktu Pak Udin layangkan 300 ayat kan sebenarnya enggak ada komentar dari manapun, dari pemerintah atau dari manapun, enggak ada komentarnya. Tiba-tiba itu kayak diskenariokan buat meredam isu Menteri Agama Yakut yang lagi diserang sama Tentang Masus Toa. Itu nyatanya diskusi dengan Pak. Benar gitu kita kira-kira Pak ya? Benar ya kesimpulannya? Ya, sebenarnya ya memang begitulah keadaan Indonesia dipermainkan dengan isu-isu karena memang rentan sekali bangsa kita itu permainan isu-isunya. Bisa saja memang ada masalah yang ditutup-tutupin. Mungkin Tiga Periode Jokowi atau Pemilu Ditunda atau IKN atau memang ada isu Menteri Agama ini untuk menyelamatkan Menteri Agama supaya enggak diserang sama Katrun. Begitu. Nah, memang saya rasa karena saya sudah ngomong banyak sekali kalau kesempatan di apa namanya sejak Desember, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi, tiga bulan itu selalu saya sering ngomong agar 300 ayat ini dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Tiba-tiba setelah saya baru dua hari saya ulangin lagi khutbah saya di Amerika 300 ayat yang viral, ramai di seluruh dunia. Kan begitu. Bisa saja dugaan seperti itu. Karena memang pengacara saya juga banyak tahu Pak Kamarudin itu hal-hal yang politis di Indonesia. Jadi begitu. Jadi kita sepakat ya maksud itu enggak murni sebenarnya ya. Ada pentingan politik Pak ya. Kita bisa diklar di sini mungkin seperti itu Pak ya. Karena udah diungkapkan sama... Indonesia ini memang negara politis bukan negara hukum. Jadi apa-apa dipolitisasi. Nah keadilan, ketidakadilan, kebenaran dan sebagainya itu bisa jadi politik. Nah itu. Yang tidak politik menjadi politik. Yang politik menjadi tidak politik. Tergantung bagaimana sumber berita dan orang yang menguasai ini, menguasai Youtube dan mempermainkannya. Segala sesuatu ini sudah dibisniskan. Hukum bisa dibisniskan. Terus lagi Pak, ini boleh saya nanya Pak. Berapa kali saya melihat Pak. Saya berapa kali saya melihat nih. Edis TV itu kan lumayan tentang pelajaran-pelajar bahasa Al-Quran. Dia sering berdebat Pak dengan para muslim. Ketika muslim itu dalam keadaan terpojok, dia selalu bilang. Edis TV itu tidak berhak menerjemahkan Al-Quran kata-perkata. Karena dia tidak paham tentang ilmu nasorah apa-apa. Itu diajarkan nggak Pak dalam keilmuan Islam di AIN atau pendudukan ilmu nasorah atau apa itu Pak? Ada nggak Pak ajaran sebenarnya Pak? Nah iya. Itu namanya ilmu alat di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah ilmu alat. Nahus, soroh, ilmu balagoh, ilmu baca Quran itu. Itu semua, ada semua ilmunya, tata caranya. Nah itu diajarkan semua. Tapi itu kan ciptaannya para ulama kan Pak? Bukan ajaran Muhammad kan itu? Iya. Ilmu untuk memahami lebih mudah tentang bahasa Arab, susunannya. Kemudian satu kata berubah menjadi beberapa kata. Itu ilmu sorob, ilmu nahbu itu tata bahasa. Ilmu sorob itu ilmu perubahan kata-kata. Satu kata itu bisa berubah menjadi seratus kata di dalam bahasa Arab itu. Nah itu susahnya belajar bahasa itu, bahasa ontai itu. Susahnya begini Pak. Bukankah alat itu berarti diciptakan demi kepentingan ulama? Jika ingin mendoktrin sesuatu ajaran terhadap umatnya, tapi diciptakanlah ilmu yang sulit supaya bisa dibengkok-bengkokkan. Bisa nggak? Nah, memang ilmu-ilmu itu diciptakan untuk membuat supaya orang Islam itu sibuk sendiri. Dan makin sibuk baca Al-Quran, ya makin goblok, makin bodoh. Tetapi saya ingin rumah belajar Al-Kitab yang makin cerdas, makanya saya pintar. Saya ini bisa mengalahkan pintarnya si Rudy Yohanes. Siapa? Demikian Ihwan Ahwat perkataan busuk dari Pendeta Saipuddin Ibrahim yang mungkin sangat menyakiti kita selaku umat Islam. Untuk itu bagikan video ini dan tinggalkan komentar Anda. Sekian dan terima kasih sampai jumpa dengan video selanjutnya di Tukang Nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!